...itu, yaitu pembayaran 1 miliar rupiah dari semua konsultan yang memungkinkan Jokowi bertemu Obama. Pertemuan empat mata Presiden Amerika Serikat Barack Obama dengan Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo di ruang kerja gedung putih Oval Office menjadi sorotan. Media masa internasional, New Mandela, mempublikasikan tulisan yang menguat skandal diplomasi di balik pertemuan tersebut. Menurut penulis di media tersebut, untuk mempertemukan Jokowi dengan Obama, sebuah perusahaan konsultan Singapura, membayar 80 ribu dolar Amerika Serikat, atau setara dengan 1 miliar rupiah, kepada sebuah firma pelobi asal Las Vegas. Artikel tersebut ditulis oleh Michael Buller, dosen ilmu politik Asia Tenggara pada School of Oriental and African Studies di London, Inggris. Buller mengutip dokumen per 8 Juni 2015 yang dibuka ke Kementerian Kehakiman Amerika Serikat. Tidungan tersebut dibantah oleh Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, yang mengatakan pertemuan Jokowi dengan Obama murni difasilitasi oleh Kementerian Luar Negara. Saya ingin menegaskan bahwa semua persiapan perusahaan Presiden Jokowi ke Amerika Serikat dilakukan secara formal atau official dan kami mengkoordinir persiapan perusahaan pekerja sama dengan Kementerian dan Kementerian. Terima kasih telah menonton!